Intro Halo guys Jumpa lagi dengan saya Youtube channel CatBull45 Kali ini Kita akan membahas We would like to discuss Regarding Solas chapter 3 Life saving aliens And harassment Regulasi 19 Section 3.3.4 Jadi disini Dalam Solas chapter 3 Mengenai Life saving aliens and arrangement Regulasi 19 Seksi 3.3.4 Disitu disebutkan bahwa Apabila Sebuah light bulb Yang didesain untuk free fall Atau jatuh bebas Paling tidak dalam Setiap 3 bulan Ketika kita mengadakan Lifeboat drill Atau latihan skoci Semua Di atas kapal Harus Naik ke dalam Lifeboat Kemudian mereka Mengamankan diri Masing-masing Di tempat duduknya Dan dimulai Cara peluncuran Tetapi tidak Peluncur aktual Dan tidak melepaskan Dan tidak melepaskan Book atau penai Lightboat tersebut Lightboat ini Harus diluncurkan Hanya dengan Satu orang Di dalamnya Yaitu orang yang Memperaskan Lightboat Atau Lightboat ini Diturunkan Di atas air Dengan Atau tidak Blue yang memperaskan Lightboat tersebut Berada di dalamnya Dalam setiap Interval Tidak lebih dari 6 bulan Lightboat harus Bermanufur Atau berolah Gerak Di atas air Oleh satu orang Operator Atau Kita harus mengadakan Simulasi Penuncuran Sesuai dengan Ketunjuk Yang Dibuat oleh Organisasi Untuk lebih jelasnya Kita akan melakukan Simulation Test Kita akan melakukan Sepertinya Sebagaimana Cara Simulation Test Freefall Lightboat Ini Oke Ikuti saya Terus Oke Jadi Disini Sudah disiapkan Lightboat Freefall Lightboat Disini Karena Kita akan Melakukan Test Simulation Test Jadi Kita Pastikan Lightboat Ini Aman Tidak Tidak Sampai Meluncur Ke Air Nah Disini Kita Pasang Lacing Ya Kita Lacing Lightboat Ini Tetapi Lacing Ini Tidak Terlalu Kencang Karena Kita Akan Disengage Hubnya Ini Oke Langsung Saja Kita Masuk Ke Dalam Lightboat Ini Ini Adalah Suasana Di Dalam Lightboat Seperti Ini Ini Masing-masing Tempat Duduk Sudah Ada Nomor Dan Nama-namanya Jadi Semua Yang Akan Duduk Di Lewat Ini Harus Sesuai Dengan Tempat Masing-masing Tidak Boleh Duduk Di Tempat Orang Lain Dan Disini Ada Belt Untuk Ikat Ke Kepalanya Supaya Lebih Aman Oke Jadi Ini Karena Kita Akan Melakukan Simulasi Disini Ada Handle Disini Ada Handle Ada Ini Handle Ada Pin Disini Jadi Untuk Penurunan Lightboat Ini Ada Dua Metode Yang Pertama Yang Pertama Itu Adalah Metode Normal Dimana Metode Normal Ini Kita Luncurkan Pertama Dengan Membuka Pin Ini Ya Kita Buka Kemudian Kita Tarik Handle Ini Ke Atas Maka Kalau Kita Sudah Tarik Handle Ini Hook Yang Lepas Lepas Oke Itu Cara Yang Pertama Normal Normal Prosedur Untuk Launching The Lightboat Ini Untuk Untuk Rilis Hook Yang Kedua Adalah Metode Yang Kedua Yaitu Emergency Apabila Kita Tidak Sempat Atau Bisanya Tidak Bisa Di Operasikan Kita Bisa Juga Merilis Nya Dari Sini Ini Ada Handle Ini Kita Masukkan Ke Ini Ada Handle Ini Ini Handle Ini Kita Masukkan Kesini Kita Tarik Maka Hook Ini Hook Ini Akan Lepas Dari Rantai Ini Dan Scoch Akan Meluncur Jadi Itulah Metodenya Ada Dua Metode Nah Ini Untuk Lebih Jelasnya Ini Ada Ada Petunjuknya Juga Yang Satu Normal Release Yang Kedua Itu Emergency Release Tadi Saya Sudah Jelaskan Bagaimana Emergency Release Oke Sekarang Kita Tentu Dengan Normal Release Oke Untuk Release Pertama Untuk Operator Operator Crew Kita Duduk Disini Belt Dipasang Semuanya Belt Dipasang Ini Seperti Kita Duduk Di Kesawat Ada Cantalah Seperti Ini Untuk Ikat Buni Kita Panjang Bisa Diatur Pendek Atau Sesuai Dengan Besarnya Kita Punya Body Seperti Ini Saya Ditarik Seperti Ini Dan Nanti Kita Ini Pasang Langsung Klik Seperti Ini Dan Untuk Melepas Nya Hanya Ini Angkat Ini Baru Ini Tarik Oke Setelah Kita Duduk Seperti Ini Pastikan Bell Kita Pakai Penyekat Kepala Kita Pakai Semua Kita Pakai Untuk Safety Kita Kemudian Kita Rilis Pin Kita Lepaskan Dan Kita Rilis Handle Ini Ya Kita Rilis Ya Lepas Sudah Sudah Rilis Ya Misalnya Sudah Lepas Barusan Saya Ada Ada Hentakan Oke Jadi Ini Tadi Handle Ini Tadi Handle Ada Di Ada Di Bawah Sini Ya Oke Sekarang Handle Sudah Ke Atas Dan Tadi Ada Hentakan Maknanya Layboard Ini Sudah Rilis Dia Sudah Meluncur Harusnya Karena Ini Dikat Tadi Karena Ini Tadi Dikat Jadi Dia Tidak Meluncur Karena Terikat Oke Jadi Seperti Itu Simulation Ada Cara Normal Ada Cara Emergency Oke Kita Lepaskan Lepas Jadi Sekarang Kita Playboot Ini Sudah Rilis Oke Guys Ini Sudah Lepas Tadi Ini Masih Enggis Oke Sekarang Kita Mau Recovery Oke Sekarang Kita Akan Recover Ini Hook Tadi Sudah Recover Kita Balikan Dulu Handlenya Ke Bawah Terus Kita Masukkan Lagi Pin Handlenya Sudah Kebawah Sudah Kasih Kebawah Kita Masukkan Pin Seperti Ini Sesuai Ada Lubang Sesuai Dia Punya Baru Ini Kan Ada 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 Kuping Yang Ini Sudah Celah Ini Jadi Celah Ini Akan Masuk Seperti Ini Ini Masuk Baru Kita Putar Gini Makanya Dia Tidak Bisa Keluar Jadi Kalau Mau Keluarin Putar Begini Dia Sampai Celah Itu Baru Kasih Keluar Oke Oke Itu Tadi Recovery Sekarang Kita Handle Sudah Kebawah Lagi Jadi Kita Sudah Secure Lagi Lightboot Oke Jadi Disini Hoop Sudah Recovery Semua Sudah Secure Kita Akan Buka Lacing Jadi Dalam Kadar Imagensi Nanti Siap Dijuncur Oke 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 Kita Lepaskan Kita Kita Naikkan Kita Secure Oke Sudah Secure Lalu Kita Buka Lacing Wire Lacing Kita Buka Jadi Maksudnya Kenapa Ini Lightboot Tidak Boleh Lacing Karena Kalau Lacing Dalam Kedan Emergensi Kita Akan Susah Untuk Langsung Meluncurkan Oke Itulah Tadi Videonya Cara Pokap Test Atau Simulation Test Lightboot Vivo Lightboot Jadi Tadi Ada Dua Method Yang Deringat Cara Peluncurannya Dan Cara Caranya Kita Sudah Jelaskan Oke Ini Requirementnya Dari Apa Jadi Tadi Kita Jelaskan Dari Awal Adalah Ini Requirement Daripada Solas Chapter 3 Lab Saving Appliance And Arrangement Regulasi 19 Section 3 Point 3 Point 4 Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sudah Mudah Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Selamat Selamat Siap Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Cip Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!